Sekarang kita lanjutkan soal nomor 5 Perhatikan ya adik-adik Sosialisasi merupakan proses belajar-memajar Mengenai pola tindakan interaksi dalam masyarakat Sedangkan menurut program NZ 8 Sosialisasi adalah proses mempelajari norma Nah, ini kuncinya nih Norma itu apa tadi? Atur-aturan Nah, nilai Nilai itu adalah suatu pandangan Kita itu sebagai cermin orang lain Orang lain adalah cermin kita Nah, kita bisa memandang Seseorang memandang kita Kita pun bisa menilai orang lain Nah, itu dikatakan nilai Kalau peran Kita lihat dari peran Nah, peran Status dengan peran Kalau status itu adalah pendudukan Kalau peran itu sesuai dengan kedudukan seseorang Nah, dan semua persyaratan lain yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang aktif dalam kehidupan sosial Contoh gejala sosial yang sesuai dengan sosialisasi tersebut Nah, adik-adik tahu kan sosialisasi itu apa? Sosialisasi itu adalah proses belajar Sosialisasi ini juga memiliki beberapa tahap Salah satunya ada tahap persiapan Tahap siap bertindak Nah, di sini dia minta contoh gejala sosialisasi yang sesuai dengan sosialisasi tersebut A. Individu dapat menyesuaikan diri dengan nilai dan tempat yang ada di dalam masyarakat B. Penajar Dengan penuh kesadaran melaksanakan semua tugas yang diberikan guru kepadanya dengan baik Nah, C. Individu yang berumur 17 tahun sudah wajib berhak ikut serta dalam penyulung D. Setiap individu menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan penyakitannya yang dianggap E. Remaja mempelajari sikap sopan-sandun dalam pergoluan di lingkungan sosial Yang mana sesuai gejala contoh kepernyataan berikut ini Yang paling tepat itu adalah jawabannya individu Dapat menyesuaikan diri dengan nilai dan koma yang ada di dalam masyarakat Masalahnya yang bilang kembali E. Remaja lawang sosialisasi ada itu Adalah proses yang lain Proses yang lain yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam penyulungan sosial Yang paling tepat itu adalah A. Kita itu harus menyesuaikan diri dengan nilai dan norma Nah oke mungkin adek-adek sudah paham yang nomor 6 Perhatikan ya adek-adek Perhatikan contoh berikut Penyimpangan berikut Perhatikan contoh berlaku menyimpang berikut ini Nomor 1 Sebagian remaja putri senang tampil dengan dandanan dan susahnya yang ekstrik Namun masyarakat mengambil sebagai ekspresi gaya hidup Ya kita masuk penyimpangan ya Seorang siswa menyentik saat ulangan dan ketahuan mengawas pengawas Namun ia hanya diperingatkan agar berlaku jujur dan mengejarkan soal Tiga Seorang siswa terlambat masuk sekalang Karena pada malam hari harus menunggu ibunya yang sedang sakit Sehingga gurunya bisa memaklumi Nah sini nih Ini adalah bentuk contoh dari penyimpangan sosial Nah berarti penyimpangannya ini Mas kemana dia? Nah bagiannya mana? Contoh berlaku menyimpang di atas berdasarkan penerimaan masyarakat Tergolong jenis penyimpangan apa? Oke Kita akan membahas Kalau penyimpangan sosial itu Pasti penyimpangan berlaku yang tidak sesuai dengan nilai dan kemat Nah jenis-jenis penyimpangan itu ada dua Ada primer Ada sekundar Kalau penyimpangan primer itu adalah penyimpangan yang ringan Yang bisa ditoleransi oleh masyarakat Nah dia ingat ya Atau bisa ditoleransi oleh masyarakat Atau masih Atau bisa dimaafkan Tindakannya Ini adalah primer Kalau sekundar itu sudah besar Ini adalah tidak bisa ditoleransi lagi Contoh dari sekundar ini Kriminalitas itu adalah dari contoh dari sekundar Kalau primer itu masih ditoleransi Contoh mencontek itu termasuk salah satu contoh dari primer Nah kita lanjut Kita lihat soalnya Sebagai namanya putri Senang tambah dengan dendam Dan pusatnya yang SD Namun masyarakat menganggap sebagai ekspresi gaya hidup Ini termasuk penyimpangan dari primer Kalau ini soal siswa menyontek Saat ulangan ketahuan Ketahuan melawas Namun ia hanya diperinatan Agar pelaku jujur dan mengerjakan Masih ditoleransi kan Nah Tiga soal siswa terlambat Langsung sekolah Karena pada malam Hanya harus menunggu ibunya yang sedang sakit Sehingga ibu bisa mengambil Nah disini Jenis penyimpangan Yaitu Prim Prim Terima kasih